Tengis anak korban tak terbendung lagi saat mengetahui ibunya sudah tergeletak tak bernyawa akibat tertabrak truk bermuatan tabung gas di jalan perumahan Citra Garden 6, Kalideras, Jakarta Barat. Korban bernama Halimah berusia 60 tahun yang berprofesi sebagai buruh cuci pakaian ini tewas di lokasi kejadian dengan luka parah di bagian kepala. Peristiwa bermula saat sepeda yang dikendarai korban hendak berputar arah. Namun sebuah truk bermuatan tabung gas yang melintas di lokasi tak melihat korban sehingga terjadilah kecerakaan. Berapa jauh kamu si arah? Di sini sampai di sini. 3 meter ya? Udah di sini nih sepedanya. Udah di bawah. Soalnya kan dia dari kiri langsung motong kanan. Posisi mobil saya kan di kanan. Dia langsung motong kanan, motong gitu. Untuk kepentingan otopsi, petugas mengevakuasi jasad korban ke RSUD Tangerang. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit lakalantas Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Reza Heri Pamungkas untuk CSI RTV.